Alhamdulillah puji Tuhan saya pernah beberapa kali dipercaya sama Ibu Nisma untuk mengawal acara karena saya gak tau itu sebenarnya apakah karena sebenarnya saya kalau seharusnya jujur saya gak bagus kalau protokolnya saya gak bisa, jujur aja nih Hai, akhirnya Alhamdulillah Rizky Boleh kenalan dulu sekilas dong sebelum kita saling ngobrol siang ini Mbak Oka boleh cerita dulu sekilas apa yang bikin tertarik join Halo semuanya Halo, selamat siang Selamat siang Ya, perkenalkan aku Oka Aku Oka dari Bandung Ya aku sih sebenarnya newbie di dunia peremsian Dan selain MC juga sekarang mulai terjun di dunia voiceover Oh, voice talent Iya Salam kenal ya Mbak Oka ya Terus aku boleh say hi tadi Mbak Oka Boleh Mbak Senang banget ketemu suatu waktu disini semuanya Aku dari, aku nomornya dari Jogja 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 kata ya Jogja kata ya Jogja Yes Pesayanganku banget Mbak Citra Permata Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi Bukan, bukan, bukan senior Salah, salah Oh kita seumuran Seumuran, seumuran Seumuran Eh, seumuran Mbak Oka tadi udah kenalan Cynthia Hai Cynthia Boleh say hi Halo 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 Nama aku Cynthia Halo Nama aku Cynthia Aku sebenernya Kalau dunia peremsian itu cuma hobi sih Nggak jadiin kerjaan Karena aku punya kerjaan yang lain Terus Dulu sih sempet partneran radio sama Mbak Putri Mbak Putri mentorku yang banyak banget ngajarin aku waktu di dunia radio Nah, ini aku rencananya sih ada mau bikin podcast Makanya aku mau belajar lagi Thank you udah join Aku mau ke Mbak Tia Rizky Mbak Tia, Lombok, Mataram, apa kabar? Luar biasa kalau di Lombok sekarang suasananya Ya gitu lah ya punya teman-teman juga daerah-daerah yang lain Sebelumnya mau setelah judul buat temen-temen semuanya Hai semuanya Hai Tia dari Lombok Pekatian saya adalah sebagai MC Beberapa kali juga sebagai pembicaraan ke public speaking Nah, kebetulan di sini ada senior saya yang saya sangat peladani Jadi saya mau mengupgrade diri saya juga Aku boleh bergeser ke Riki Santoso Riki, Hai Lu Mbak Hai Boleh dong say hi dulu ke temen-temen Sama cerita kesibukanmu sekarang apa? Halo Perkenalkan nama Riki Santoso Sekarang siaran di 104,3 pas FM radio business Surabaya Terus aku juga punya podcast berkelan Tadi ngebahas podcast juga So, misalnya udah ada yang bikin podcast lagi Kita bisa juga ini Yes Kolaborasi Kolaborasi Kenapa tidak Kolaborasi Kenapa tidak Ya seru-seru-seru Sekarang gila Ya uteratnya banyak sekali ya orang-orang ini Ya ampun Luar biasa kan? Luar biasa kan? Aku Aku boleh izin geser Ricky thank you ya udah sharing, sekarang ke Kowi Kowi kamu lagi Saya juniornya Mbak Putri ketika SMA Saya sekarang ada di Jakarta Kebetulan lagi PPSB Jadi ya kebetulan juga Mbak Putri sedang mengadakan free online Ya bisa mengupgrade diri lah disini Bisa bertemu teman-teman Salam final semuanya Ada jifat juga tuh keliatannya Yes, yes, betul Jifat ya, mana dia? Ada, ada di belakang, di belakang, ntar Antrian berikut, antrian berikut Berlembar, lembar Oh Jakarta lagi PS ini ya, PSBB ya? PPSB Iya, betul PPSB, eh, aku sekeliru ya, bukan PSPB ya Itu pakai cerai-cerai Aku geser dulu ya, izin geser ya Ricky tadi udah join, jifat, jifat, hi Hoi Mana nih dia punya kamera, hilang lagi Hei anda, anda, tolong bersuara Pak, propertinya lengkap ya, Pak pakai headset, Pak Pak mau siaran, Pak Aku masih... Tadi, sedikit kerja Gapapa, gapapa, di Sambi, di Sambi Yang memang harus Sambi, di Sambi Terus, jifat Saya masih work for Bo jam segini, Bu Oh, Pak sih Gapapa, gapapa, santai, santai, Pak Yang penting cari duit dengan segala-galanya, Pak Setiap Hai, kenalin semuanya Aku jifat MC juga, dulu ke penyar BC juga Aku mau say hi ke Mbak Paula Mbak Paula, halo Aku boleh cerita dulu Sebelum Mbak Paula memperkenalkan diri Jadi, aku mau cerita diantara semua teman-teman MC aku se-Indonesia ini Mbak Paula adalah one of my lovely client Beliau adalah general manager Salah satu mall yang akan segera launching Di awal tahun ini ya, pertengahan tahun ya Mbak Geser karena Covid Yaitu Lagun Avenue Sungkono Mall Ini grupnya PP Property Jadi, aku mau say hi dulu Ibu GM Terima kasih udah join Terima kasih Mbak Putri Dengar ya Mbak? Ini saya wavy-nya agak jelek nih suara sinyalnya Jernih kok Kedengeran jelas Oke, ya terima kasih Salam kenal Saya Paula Kayaknya saya backgroundnya paling beda sendiri disini Ibu GM Jadi kalau disini kita adalah pekerja Ibu kliennya Bu Salam kenal semuanya Salam kenal Mbak Paula Iya Makasih udah join loh Mbak Makasih banget Jadi ini aku Ini kita bakal ngobrolin public speaking secara umum ya Karena kebetulan yang dateng kan Yang join backgroundnya luas sekali Kita bakal bicara sekilas Walaupun nanti gak nutup kemungkinan Di antara sharing knowledge itu ada term-term dunia pre-emsian Siaran radio maupun podcast yang akan muncul Karena basically kan kalau public speaking itu kita ngomong sama publik Dan areanya bisa luas gitu Bisa dimana-mana Dalam kondisi bagaimanapun Malah saya mau belajar dari rekan-rekan semua ini Mbak Paula thank you udah memperkenalkan diri Aku mau geser pengen dengerin suara Ini ada yang barusan gabung Uswah Hai Uswah Akhirnya Dia baru download Zoom loh Perjuangan Saya Uswah dan juniornya Kakak-kakak semua yang ada disini Salam hormat untuk semua senior Aku boleh geser ke Nancy Sudah sudah Oh udah Misalkan Halo Oke Suara gimana mbak? Oke Halo Oh suaranya unyu Hai Bang Putri Hari ini kamu lagi ya Boleh kenalan dulu sekilas Kesibukannya apa? Kesibukannya Saya jadi present panggilan Di TV9 Nusantara Ini loh presenter TV9 Aku pengen dengerin suaranya Airene Airene udah join Airene? Airene ya nawan Hai kak Hai Ini mau kemana? Mau pulang ke rumah Mau pulang ke rumah Hati-hati di jalan ya Jadi sambil nyimak ya Thank you, thank you Hati-hati pokoknya hati-hati Last but not least Kita ke Mbak Nintia Boleh Mbak Nintia Suaranya Airene thank you Sudah ada belum? Mbak Nintia Hai 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 Mbak lagi ngapain? Lagi dimana? Ini sama ini Jadi dia menyenangkan sekali Bergabung Yes Belajar public speaking Sejak dini Ada Mbak Tia Rizky loh Join juga Kalian saling kenal? Iya, iya, iya Dia tengungku di lombok Iya Mbak Kangen banget Aku gak so Goyong Iya Gak apa-apa Ki Dia desentralisasi Bagus, bagus, bagus Ya wes Ini Alhamdulillah Semua udah bisa gabung Semua sudah bisa denger suaranya Jadi kita memang Take time banget Buat kenalan Biar tahu Siapa aja yang bergabung hari ini Baru kita akan mulai Masuk ke materi Boleh ya Hari ini aku gak Aku bener-bener excited banget Karena walaupun ini posisinya aku host Semua yang ada disini Semuanya pada jago sebetulnya Public speaking Semua sudah punya Sudah menjadikan ini sebagai profesi Jadi aku pengen Sebetulnya ini bukan Bukan course dalam arti Satu arah Dari pembicara ke orang lain Tapi ini semua yang ada disini Bisa berpartisipasi Dan Bagian paling menyenangkannya adalah Mbak Citra tadi tiba-tiba Satu jam lalu itu say hi Dan dia bilang pengen ikutan join Jadi aku akan menjadikannya sebagai Kalau boleh mohon izin Mbak Citra Anda adalah special guest speaker of the day Nuk Mbak Citra Nggak ada Anda soalnya tampilannya udah paling menarik disini ya Bayangin yang lainnya itu backgroundnya apa Itu tadi Jadi penampilannya untuk pakai ikutan kemah Oalnya otaknya udah mulai agjar Biar gak gila di rumah Jadi pakai ini Oke Jadi Aku coba Aku coba Apa namanya Coba Munculkan satu persatu Statement yang teman-teman sudah sampaikan ke aku Kan banyak banget yang udah cerita Mulai dari Gimana cara atau strateginya Supaya ngomongnya itu bagus Tertata dari awal sampai akhir Gimana supaya menarik Bikin audiens itu gak gampang boring Terus gimana supaya konten ini bisa dinikmati Termasuk dengan adanya noise Suara si kecil yang lebih menarik daripada suara ku Aku minta maaf Jadi kita akan mulai dulu telah satu persatu ya Mungkin karena Mbak Citra ada disini Aku pengen Mbak Citra cerita dulu Mbak Citra itu sudah berapa lama Sebagai praktisi public speaking Waduh Ini apa ya Aduh ini kok jadi aku Pala yang ditodong Iya lah Kita sharing Ini mungkin karena banyak-banyak yang Aku mungkin baru kenal disini Kalau gak gini kan jadi gak tau Ada yang dari Lombok Ada yang dari Bandung Dari Jogja Dari manapun gitu ya Tapi Kalau cerita masalah Jadi Kalau cerita mundur ke belakang lagi Dari Kenapa jadi MC dan segala macem Kalau ada yang nanya Kenapa jadi MC sebenarnya Itu bukan hobi Jadi MC itu bukan hobi Karena hobi itu suatu saat akan hilang Hobi itu sama seperti hal yang sedang kita hilai Tapi suatu saat akan hilang Jadi sama kayak kita cek 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 Ya ya cek cek Silahkan passwordnya apa Sudah sudah masuk Jadi kalau ngomongin hobi Bukan hobi Jadi MC itu adalah Semacam Buah yang saya petik Dari ketikaan saya Di dunia broadcasting Meskipun dulu bukan seperti Rizky Aniputri Rizky Aniputri ini termasuk Yang beruntung Untuk bisa satu step Dua atau seribu step Mungkin lebih jauh dibandingin saya Karena dia punya jalan Dan nemu jalannya Jadi nemu jalannya Apa nemu jalannya Rizky Aniputri itu Kayak sebut di Instagram Profilenya dia adalah Seorang komunikasi Fasilitator komunikasi ya Kalau dia punya ilmunya Kita lagi ngobrolin Anda Kenapa Anda jadi bahas saya Iya silahkan dilanjut Jadi Rizky Aniputri itu contoh Yang kalau saya bilang Orang yang nemu jalannya Jadi nemu jalannya apa Dunianya nemu Dengan komunikasi So berbahagialah dan bersikurlah Orang-orang yang dulunya mungkin Dunianya atau Pernah mengecap ilmu komunikasi Atau tahu tentang ilmu public speaking Berarti sudah punya Ibarat Kalau kita mau masak dalgona Udah mau bikin dalgona Udah punya tempayannya Udah punya nescaping klasiknya Terus? Gitu Terus pakai apa? Ayakan ya buat ngaduk Ayakannya Atau mixer yang mungkin kalau yang mau mahal Yang mau mahal pakai saringan Nah kenapa terjunya ke MC Awal mulanya Nah makanya kenapa Kenapa ada profesi MC itu Lahirnya sebenarnya Sebenarnya nih lahirnya Kalau kita ngomong public speaking Kan dari ilmunya public speaking Lahirnya kenapa jadi bisa ada MC Karena saya Kalau saya saya pribadi Karena dari radio Jadi radio itu sebenarnya Kalau ibarat Apa ya Kalau ibarat dalgona kopi Kita ngomong kekini Dalgona kopi Dalgona kopi Radio itu seperti Jadi kalau kita punya user Kita punya mungkin kopinya yang fresh Greenfield Jadi radio itu akarnya Jadi kenapa orang bisa jagut Begitu casistusnya dia ngomong di atas panggung Mungkin kita harus lihat dulu backgroundnya Apakah dia latar belakangnya besar dari dunia radio Atau seperti Rizky Aniputri Besar dari dunia TV Jadi kenapa seorang Rizky Aniputri Bisa punya begitu banyak kosa kata Di dalam otaknya Dan itu diolah menjadi Lewat-lewat mulutnya Dan kata-katanya begitu indah Itu karena Dia menang di TV JTV gitu ya Di TV itu dimanapun TV-nya Tidak harus TV yang besar Mungkin seterah dari TV yang kecil Mungkin TV lokalan Mungkin radionya cuma bisa radio kampus Mungkin radionya cuma skopnya gak besar Tapi bersyukurlah Karena dengan punya roots atau akar Di dunia TV atau radio Itu jadi satu poin plus Buat kita untuk bisa Kaya sama Kata-kata dan kosa kata Makanya kenapa aku Kalau aku secara pribadi mengagumi Rizky Aniputri Aku gak tahu ada formula apa di dalam otaknya Tapi She is very rich With the vocabulary Jadi dia itu Kaya dengan kosa kata Di dalam otaknya Yang bisa keluar Sewaktu-waktu lewat Mbak Citra Mbak Citra Mbak Citra Aku mau bilang sesuatu Ketika Mbak Citra ngomong gini Sebetulnya Mbak Citra itu juga Dalam pandanganku ya Kita bukan Bukan saling menjilat Dalam konteks ini Tapi aku ngeliat Mbak Citra itu juga Kalau ngomong itu Kosa katanya sangat kaya Mbak Citra sangat percaya diri Aku ngeliat temen-temen semua Yang ada disini juga Sudah punya modal itu Gitu Cuman Kalau boleh aku cerita sedikit Nah ini yang Betul Mereka ini yang memperkenalkan diri Sudah menjago sebenarnya Yes indeed Nah Cuman kalau aku boleh cerita sedikit Latar belakang Kenapa aku terjun ke bidang komunikasi Sebelum kita lanjut ngobrol Mbak Citra Justru aku ini Ceritanya kesasar Aku memang udah hobi Ngomong di depan publik dari SD Baca Apa tuh Jadi Narator upacara Tapi pada saat yang sama Aku tuh sebetulnya kesasar Jadi kalau aku boleh cerita Aku tuh pengen banget Jadi pemain watak sebetulnya Pengen jadi aktris Di atas panggung Pengen main film Pengen ada di panggung teater Gitu Tapi Bapak gak ngasih izin Buat kuliah kesenian Akhirnya waktu itu Kita diskusi banyak Aku nangis waktu SMA Karena gak dikasih izin Masuk institut kesenian Akhirnya Aku pilih jalan tengah Karena aku juga Mencintai dunia komunikasi Aku cinta Aku suka dapet kesempatan Ngobrol sama Sesama manusia Akhirnya aku memilih Untuk secara fokus Menekuni bidang komunikasi Jadi sebetulnya ini adalah Peralihan dari patah hatiku Terhadap dunia Panggung seni peran Kalau aku boleh jujur Cuman Yang terjadi kemudian pada aku adalah Aku fokus Aku memang nyasar Aku nyemplu gak sengaja Tapi aku fokus Jadi Masing-masing dari kita itu Punya cerita yang berbeda Jalan hidup yang berbeda Tapi hari ini kita dipertemukan Hari ini kita dipertemukan Oleh ketertarikan kita Kepada Dunia berbicara Di depan publik Dengan berbagai profesi Masing-masing Nah Aku pengen Aku pengen Teman-teman itu cerita Kendala utama Yang dihadapi Pada saat tampil Di hadapan publik Itu apa Coba kita runut Akar masalahnya Sehingga Bisa ketemu Solusinya apa Karena kan kita masing-masing Punya pengalaman Kita bisa sharing tuh Waktu ngadepin Misalnya grogi Groginya karena apa Cara ngatasin groginya gimana Tiap orang itu pasti beda Jadi Aku Ini open-open dulu Buat semua yang hadir disini Partisipan Online course Buat cerita Satu orang deh Pengalaman yang Pokoknya paling berkesan Terus waktu itu Cara ngatasinya gimana Please Tell us Langsung aja Langsung aja Mbak Uswa tuh Mbak Uswa udah bersuara Silahkan Mbak Uswa Silahkan Jangan aku duluan Mbak Emas Murul lah Yang sudah kenyang di panggung Ini loh Wah Kenaku Silahkan Mbak Uswa Mbak Uswa boleh cerita Kita intens banget Ngobrol via Whatsapp Dan juga direct message Mbak Uswa cerita Aku ngeliat Mbak Uswa Itu kan pengalamannya Luar biasa Almost everyday Dapet kerjaan MC Tapi yang aku gak nira Dan aku gak tau Suatu hari dia DM aku Terus dia bilang Mbak Aku sampe detik ini Masih suka grogi Mbak aku sampe detik ini Masih ngerasa minder Mbak aku sampe detik ini Ngerasa Aku tuh gak pantas Ada di posisi ini Walaupun aku sangat bersyukur How come Kok bisa Mbak Uswa Jadi Bener banget itu Aku pernah DM Mbak Putri Kalo Sampe detik ini Aku masih suka bingung Buat mengatasi Nervas Grogi Dan sebagainya Sampai Secara fisik Itu kan kerasa loh Kalo Dia Yang namanya istilah Kosomatik Aku tuh Hampir di setiap stage Mengalami itu Gitu loh Jadi kayak dengkul yang Melosak Terus Yang Suaranya tuh Yang suaranya tuh Berasa gejir gitu Dan kita sadar Aku gak ngerti sih Misalnya Kayak Mbak Citra Senior-senior saya Ya Semuanya Ketua 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 Jadi aku gak ngerti Sampai sekarang Belong tau Cara Solusinya Gimana Tapi kalo menurutku Deg-degan itu Malah perlu gak sih Perlu kalo menurutku Deg-degan itu Karena Membuat kita tuh Lebih fokus sama Apa yang akan kita Sampaikan di depan Gitu biasanya Aku setuju Aku setuju Kalo menurut aku ya Ini lebih soal kontrol Ini lebih soal kontrol Jadi Deg-degan itu Pasti ada Minder itu Pasti ada Mau panggung segede apapun Sekecil apapun Tamu Atau orang yang ada di hadapan kita Sebanyak apapun Sesedikit apapun Masing-masing itu punya tanggung jawab Masing-masing Porsi yang harus kita lakuin itu punya tanggung jawab Jadi Deg-degan itu bagus Untuk bisa kontrol Supaya kita pegang kendali atas diri kita Kalo nggampangin Itu malah bahaya Kalo gak ada rasa deg-degan itu Menurutku malah bahaya Karena potensi bikin salahnya justru lebih besar Mbak Uswa Aku mau cerita sesuatu ya Tentang Mbak Uswa Jadi aku ada temen lainnya Yang kebetulan pernah Ketemu sama Mbak Uswa Dan dia itu agak takjub Dia bilang gini ke aku Mbak Uswa itu ngomong ke aku mbak Kalo dia itu grogi Tapi dia itu Intens banget pegang handphone Waktu klien lagi briefing Gak tau itu karena lagi ada Dia lagi nyatet materi atau apa Tapi aku gak ngeliat dia grogi Jadi sebetulnya kan grogi itu kita yang tau Orang lain kadang gak perlu tau Ini kalo ada yang mau langsung nimbrung Boleh loh ya Everyone Jadi aku jujur ya Kemarin tuh ada Semalam aku udah collect informasi Ada pertanyaan itu banyak banget Yang nutup dirimu untuk topik grogi ini Oke Aku kemarin Kemarin dapet Mbak Putri Titipanku tadi dong Yang di DM Mbak Putri Nah aku mau bilang dulu ke Hemas Jadi Nanti kita akan bikin kelas Khusus untuk MC Karena ini kan kita ngomongin public speaking dulu secara umum Jangan sampai ada pihak-pihak yang Dari sisi profesi bukan MC Kemudian merasa tidak nyaman karena tidak terlibat secara Tidak terlibat secara konten gitu Aku minta izin ya Minta izin Emang kok ini boleh siapa saja boleh ngomong loh Boleh Betul Jadi ini sebetulnya Ngobrol santai Talkshow Ini bukan Bukan Apa ya Bukan pelatihan serius Yang sifatnya satu arah Dari pembicara kepada partisipan Tapi semua bisa bergabung Ada Mas Putra Sinaga juga baru bergabung Terima kasih Aku pengen dengerin suaranya Mbak Indi Ari dong Mbak bisa denger suaranya Mbak Maaf Iya Halo Mbak Gimana? Masuk gak suaranya? Masuk 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 Finally Welcome to the club Alhamdulillah Siang Mbak Hai Siang Mbak Mbak Rizky Mbak Mbak Citra Siang Mbak Monggo Siang Mbak Iya saya Saya ini dari Blitar nih Masih Jawa Timur juga sih Iya benar Di bagian Iya Saya dulu Nonser 12 tahun Habis itu pensiun Terus sekarang Saya di bagian protokol Wow Jadi Udah gak Beceran Udah gak siaran lagi Ya Pindah profesi Cuman Beda tipis sih Mbak Kalau dulu kan Saya masih MC-MC bebas Kalau sekarang MC-nya Cuman formal aja Protokoler Karena saya sering Lihat videonya Mbak Citra itu Di Youtube Di Instagram Di story-nya ya Cuman saya gak di Fold Bet Habis itu Habis itu saya Pokoknya saya sering Lihat Mbak Citra Nyanyi-nyanyi Di mana Di my own bar itu ya Asyik banget Di out Apa itu Ya itu Terus Sering Mbak Citra Pas wedding Itu kayaknya Seru banget Mbak Citra ini follower Setia Anda loh Mengikuti sepak terjang Anda Berani-beraninya Anda tidak menaruh Perhatian Pada loyal follower Coba Ya cuman Apa seru aja Terus nonton Mbak Rizky Itu jadi banyak Inspirasi Apa bikin Saya juga punya Inspirasi Lebih gitu kan Kalau MC-formal Kan suka Stuck ya Kata-katanya Juga itu-itu aja Ke Rizky Betul Bocapnya Juga gitu-gitu aja Kadang-kadang Saya sehari MC-2 Dibia sekali Acara Itu acara formal Itu pun Mulai Biar kita Mulai Opening Sampai closing Itu aja Tapi begitu Saya tahu Mbak Putung ini Sering lihat di Youtube Juga Ternyata MC-formal Itu gak Stuck Dengan kata-kata Itu aja Jadi ada Ada paradiswa baru Carang MC Gimana sih Biar orang gak bosan Itu Mbak Putri Mbak Citra Ini dua MC-idola saya lah Pokoknya I love you too Mbak Indi I love you too Aku boleh Menanggapi terkait Hal itu ya Jadi Soal menemukan Menemukan Gaya MC Ini gaya public speaking Secara umum Strategiku adalah Aku pribadi Masing-masing Masing-masing diri kita itu Punya karakter Itu yang Gak bisa Dipalsukan Atau ditutupi Mau pake topeng Sebagus apa Bakal capek Jadi Kalau aku pribadi Aku tuh orang Yang gak bisa formal banget Aku juga orang Yang gak bisa Terlalu informal Jadi aku tuh Ada di tengah-tengahnya Itulah alasan Kenapa Waktu bawain acara formal Karena itu gak sesuai jiwaku Kalau terlalu protokoler itu Masing-masing punya ranah ya Akhirnya aku coba Bawakan dengan gaya Yang aku sendiri Ngerasa nyaman Dan aku berasumsi Kalau aku nyaman Maka aku akan Melakukannya dengan Sepenuh hati Dan harapannya Orang-orang yang ada Di sekitarku Sebagai audiens Maupun klien Juga relax Ngikutin acara Jadi aku berangkat Dari kesadaran Akan ke pribadianku Karakterku Kayak gimana Jadi Misalnya nih Misalnya Contoh Contoh Cynthia Kita pernah ngobrol Cynthia ini punya Karakter yang Kalau ngobrol itu Gaya ngomongnya Khas banget Dia bilang Mbak medok Kok gimana Gak bisa ilang Itu memang bisa dikontrol Tapi itu bisa jadi Ciri khas loh Cynthia Yang gak semua orang punya Dan sekarang kita tahu Banyak selebgram Banyak youtuber Itu yang justru Mereka dikenal Karena Ciri khasnya Kepribadiannya Yang bikin dia beda Sama orang lain Gitu Jadi Aku pribadi Kalau di kelas Di kelas public speaking Aku selalu ngarahin teman-teman Buat Kenali diri Siapa anda Potensi anda itu dimana Kelemahan anda apa Yang justru akan menjadi pembeda Dan kalau dikelola dengan baik Akan jadi kelebihan Baru kemudian munculkan Pesona anda Itu Jadi Kalau Mbak Indi misalnya Merasa nyaman Membawakan acara-acara Yang sifatnya protokoler Dan formal Gak semua orang loh Mbak nyaman melakukan itu Termasuk aku Itu menjadi nilai lebih Nah cuman Saya juga gak bisa protokol Iya kan Iya kan Aku juga gak bisa Kayak Mbak Citra Aku gak bisa Jadi Jadi strateginya bisa Di Bener yang tadi Mbak Indi bilang Di vocabulary Memperkaya kosa kata Sehingga walaupun ini formal Acara Pembawaannya elegan Orang dengerinya itu Ada insight Yang ingin disampaikan Atau dibawakan Karena Kalau ngomong aja Semua orang bisa Tapi ngomong Yang mengandung kekuatan Bikin orang Untuk mau dengerin Itu gak semua orang bisa Melakukan itu Itu gak semua orang bisa melakukan itu Oh sorry Karena semuanya sekarang Adulusnya terbab Kokoler gitu kan Jadi Tiap kali membawakan MC Yang semi formal Sekarang jadinya Semua formal Jadi memang susah Nah cuman Cuman Saya lihat Sejajanya Mbak Mbak Putri MC Memang kan Kebanyakan Semiformal Ya kan Mbak Putri ya Mbak Putri kebanyakan Semiformal Acara-acaranya Sebetulnya Kalau boleh jujur Saya sering di hire Klien Untuk juga Membawa Atau memandu Acara formal Kalau boleh jujur Cuman Sedari awal Saya akan sampaikan Bahwa Saya itu Punya Cara yang Kalau boleh dibilang Mungkin agak gak umum Dalam membawakan Acara formal Jadi Saya selalu Menyampaikan itu Di awal Seandainya Saya menyampaikan Dengan gaya Seperti ini Apakah diperkenankan Apabila diperkenankan Saya akan menjadi diri saya sendiri Tapi seandainya Tidak pun Saya akan membawakan Dengan gaya Yang mereka minta Dengan memasukkan Diri saya Sedikit-sedikit Mbak Budri Halo Iya Mbak Masih kedengeran Jadi Ya saya Membandingkan Antara yang benar-benar Formal Yang hard formal Sama yang normal Biasa Cuman Kebanyakan Kalau dari Pemerintahan Memang Ajarannya formal Itu memang Katanya juga Tidak diperkenankan Untuk terlalu panjang Jadi kita gak bisa Memberikan Tarasi Yang leksif Jadi ya Hanya kita Mempersilahkan Memandil Aduh Masa sih Kita sehari Tiga Empat Balik Maksim Cuman Gitu-gitu Aja Jadi saya terus Kembandingkan Dengan baris Ini Itu Ada Materi Saya masih Aja Terus Kemudian Jangan Ngomong Fokatnya Tidak Pelulus Yang benar-benar Formal Pada Yang terhormat Kami silahkan Untuk memberikan Kesambutan Hanya Satu kalimat Mbak Indi Selesai Selesai Tidak boleh Dikomentari Lagi Dan Sambil itu Lanjut Ke Acaranya Apalagi Misalnya Laporan Sambutan Mbak Indi Mbak Indi Mbak Indi Mbak Indi Mbak Indi ketika Coba Kan pernah melakukan Eksperimen ya Untuk acara formal Terus Mbak Indi Melakukan eksperimen Membawakan Dengan gaya Yang lebih Soft Dan Respon Respon Dari Pimpinan Atau tamu Yang datang Terhadap acara itu Tanpa Merusak Makna Utama acara Itu gimana Mereka Responnya gimana Ketika Mbak Indi mencoba Untuk tampil beda Itu bagus sih Cuma memang Acara-acara yang seperti itu Tidak bisa kita bawa Ke acara yang Tidak semua Tidak semua acara Tidak semua acara Tidak semua Hanya sebatas Sosialisasi Yang itu dibuat Sosialisasi Sosialisasi Kemudian persian Itu bisa masuk Kemudian Acara-acara yang Seperti Kebudayaan Seperti itu Bisa Masuk Dan bakal Sekarang kita berani Memangnya saya ngikut Dengan acara-acara senior Saya dulu Nengsi Memang semuanya Sangat-sangat Protokolen Sekali Saya mikir MC protokol Sekarang harus lebih Jika saya yang Sekarang yang Milenial Jadi sih Kalau menurut saya Betul Karena kalau kita Terujuk Meluluh ke MC protokol Zaman dulu Itu yang sudah Mungkin Agak Berangkatnya Dari penyiaran Jadi Apa ya Mungkin Juga sedikit Banyak Kebawah Dengan Kita Dulu Memisi Hiburan Pemajuan Antara Hiburan Sama yang Formal Mbak Indi Mbak Indi Adanya kita sekarang Sudah berani Kita berikan Aplos Itu sudah Sudah masuk Bisa Jadi Tidak melulu Setelah Misalnya Kepala Dairah Sambutan Kita Ucapkan Terima kasih Pada Yang Mbak Indi Mbak Indi Artinya Mbak Indi Maaf Aku boleh Boleh Tengahi Artinya Ada beberapa Jenis acara Yang memang Harus Betul-betul Dibawakan Secara Hard Formal Dan Ada jenis acara Yang boleh kita Mainkan sedikit Tanpa Betul Tanpa Merusak Atau Mengurangi Tujuan acara Jadi Ini Bicara soal Tujuan acara Saya selalu kembali Jadi ketika Memandu acara Setelah saya Mempelajari Ini acara apa Tujuannya apa Acara ini Diselenggarakan Dan siapa Audiensnya Saya akan fokus Pada tiga hal itu Karena itu yang akan Membuat saya Berani untuk Menampilkan Versi yang tepat Jadi Kalau acaranya Memang dihadiri Misalnya Anak-anak SMA Atau Mahasiswa Mahasiswi Atau Mungkin Rekan-rekan Sendiri Sesama PNS Misalnya Sosialisasi Katakanlah Sosialisasi Tujuannya Supaya mereka Mendapatkan Informasi Dari Pembicara Nah Kalau kita Mengantar Dari satu Segmen acara Ke segmen acara Lain Dari satu Pembicara Ke pembicara Lain Karakter Pembicara Kan gak bisa Kita utak-atik Tapi Kita punya Kita punya Wewenang Untuk Mengantar Mood acara Dari awal Sampai akhir Karena itu tugas kita Master of ceremony Jadi Jangan pernah Takut Untuk Coba Memainkan itu Selama Pilihan kata Yang kita munculkan Itu tidak Menyakiti Orang lain Secara Jiwa Ataupun raga Saya selalu Berpegang Pada itu Mbak Indi Jadi Kenali acara Siapa audiensnya Sehingga Pembawaan kita Bisa tepat Karena gak mungkin Semua acara Kita pukul rata Dengan gaya kita Yang biasanya Energinya Butuh beda Kecuali kita Memang spesifik Misalnya ya MC International Wedding Boleh tanya lah Mbak Mbak Rizky Beberapa Pak Mungkin pernah Kerjasama Sama Koto Koto Kementerian Atau mungkin Koto Koto Kofisi Ada gak sih Pakam-pakam Yang Kayaknya mereka Oh nanti gak boleh Ngomong soal banyak Iya Bikiranya Bagus sih Iya Betul Kalau Palingnya Untuk pejabat Tentu Kan pasti Sudah ada Pakam-pakam Sudah bisa sembarangan Lagi Kita gak bisa Banyak improvisasi Disitu Iya Betul Selalu ada Mbak Di setiap Event yang Mengundang Pejabat Orang-orang Penting VVIP Yang Satusnya Orang-orang Dari Pemerintahan Pasti Ada Pihak Protokoler Yang Mengarahkan Saya Bahkan Meminta Saya Untuk Melakukan Gladi Resik Untuk Memastikan Bahwa Saya Diperken Diperkenankan Tidak Gaya Gaya Seperti Ini Diperkenankan Tidak Dengan Gurawan Atau Guyonan Yang Seperti Ini Pantas Tidak Jadi Beberapa Kali Ketika Kami Sudah Diresik Mereka Sudah Menyetujui Oke Gaya Ini Yang Dimunculkan Ini Sesuai Pada Saat On stage Kadang Saya Sedikit Lepas Kendali Tapi Sesegera Mungkin Ketika Saya Menyadari Saya Bapak Bapak Atau Ibu Suka Kok Mereka Senang Ikut Acaranya Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Saya Juga Pernah Betul Betul Diingatkan Mbak Tadi Kan Sudah Saya Bilangin Jangan Kayak Gitu Kok Masih Kayak Gitu Dan Saya Langsung Minta Maaf Jadi Kalau Udah Kayak Gini Namanya Manusia Ini Soal Selera Dan Kita Bisa Paksain Selera Klien Atau Kontak Kita Lagi Hire Kita Lagi Atau Mereka Justru Akan Melepas Kita Untuk Peluang Acara Berikutnya Dan Bagi Saya Itu Bukan Masalah Karena Saya Bekerja Itu Berdasar Tadi Mbak Citra Bila Ini Bukan Hobi Ini Profesi Ini Harus Dilandasi Passion Jadi Saya Harus Melakukan Ini Sepenuh Hati Tapi Tidak Menggadaikan Menggadaikan Karakter Diri Saya Ditampang Anda Ini Ini Tema Yang Bagus Banget Jadi Ini Terima Kasih Sudah Tanya Jadi Di Dunia Pekerjaan Yang Ada MC Itu Banyak Banget Jadi Ini Buat Semua Yang Menjoin Sama Kita Ini Jawaban Buat Sama Jadi Dunia MC Itu Tuhan Itu Memberikan Kita Sebuah Anugerah Gift Setiap Manusia Itu Dengan Polanya Yang Berbeda Dan Aku Selalu Adalah Orang Yang Selalu Percaya Bahwa Tuhan Sebenarnya Sudah Memberikan Kita Kelebihan Memberikan Kita Gift Dengan Porsi Kue Yang Berbeda Jadi Seperti Ini Aku Pun Kalau Ada MP Tanya Sama Klien Ini Ada Klien Ini Ini Pernah Terjadi Oke Jadi Protokol Alhamdulillah Puji Tuhan Saya Di Pernah Beberapa Kali Dipercaya Sama Ibu Nisma Untuk Mengawal Acara Karena Saya Tau Itu Sebenarnya Apakah Karena Sebenarnya Saya Kalau Seharus Jujur Saya Tidak Bagus Kalau Protokol Saya Tidak Bisa Jujur Aja Satu Kalau Boleh Jujur Dua Saya Tau Apakah Ini Karena Faktor Itu Tadi Saya Dilegasi Dari Tuhan Si Pencipta Karena Saya Dikasih Gif Untuk Bisa Berbahasa Inggris Untuk Mengawal Delegasi Delegasi Yang Datang Ke Surabaya Setiap Tadi Ada Acara Yang Diterangkan Kemana Ada Burisma Disitu Dan Ada Jajaran Pemerintah Jadi Kalau Saya Dapat Telepon Itu Kalau Burisma Minta Saya Tidak Mungkin Saya Tidak Akan Bisa Bilang Tidak Karena Satu Itu Berkat Itu Berkah Rezeki Dua Saya Jadikan Itu Adalah Challenge Tantangan Kalau Ada Orang Saya Untuk Minta Bagi Tidak Bisa Untuk MC Saya Akan Jawab Jujur Saya Belum Pernah Tapi Boleh Kenapa Enggak Itu Berarti Sebuah Kepercayaan Yang Dikasih Kepada Kita Dikombine Dengan Gif Yang Tuhan Kasih Apa Untuk Memandu Sebuah Acara Makanya Kenapa Saya Selalu Ngasih Tahu Ke Semua Orang Bahwa Master Of Ceremony Itu Dari Namanya Sudah So Very 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 Itu Master Barat Orang Kalau Lulus Sarjana 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 Teknologi Sarjana Ekonomi But You Are A Master Master Itu Di Atasnya Sarjana You Are A Master Master Science Ada Kan Istilahnya Anugrah Dari Tuhan Yang Diberikan Kepadamu Untuk Kamu Dipercaya Berarti You Are Master Of Ceremony Sebuah Upacara Sebuah Mediakan Makanya Saya Bila Tuhan Itu Kasih Kita Kue Makanya Pada Saat Protokoler Saya Sudah Berupaya Menjadikan Sebuah Tantangan Saya Berusaha Berupaya Dan Berusaha Di Titik Maksimal Yang Saya Bisa Kalau Nanti Pada Saat Setelah Acara Klien Pasti Memberikan Feedback Memberikan Evaluasi Jadi Ada Pasti Acara Pasti Dia Akan Datang Waduh Acaranya Bagus Aduh Acaranya Kurang Kurang Rame Itu Berarti Ada Homework Atau Ada Tugas Kita Untuk The Next Event Apa Yang Harus Kita Lakukan Kenapa Tadi Aku Bila Ada Kue Dari Tuhan Buat Nyerampet Pertanyaanku Mbak Putri Ya Sekalian Bahas Silahkan Hemas Tirtang Nah Gimana sih Mbak Caranya Untuk Saya Dan Perkan-perkan Semuanya MC ini Bisa Menghasilkan Begini Ini Pertanyaan Sangat menarik Sekali Hemas Dan akhirnya Harus kita Ungkap Di sesi Ini Karena Memang Kebetulan Mengerucut Diskusinya Soal MC Practice Ya Mbak Citra Bergabung Dengan Management Aku Tidak Bergabung Dengan Management Jadi Kami Akan Mencoba Menjawab Dengan Pengalaman Kami Yang Kebetulan Berbeda Ya Ya